Saudara Polda Metro Jaya merilis ke-24 tersangka jasa pengamanan situs judi online oleh Kementerian Informasi dan Digital atau KomDigi. Selain 24 tersangka yang ditangkap, masih ada 4 tersangka lain yang kini berstatus DPO. Selain menangkap 24 tersangka, polisi juga menyita barang bukti senilai ratusan miliar rupiah terkait kasus judi online yang melibatkan Kementerian Komunikasi dan Digital. Total nilai barang bukti yang disita adalah 167 miliar rupiah. Di antaranya uang tunai dari berbagai macam mata uang. 26 unit mobil, 2 motor besar, 13 jam tangan mewah, 3 pucuk senjata api, 390 gram emas, dan karya seni. Kronologi singkat mengungkapkan kasus ini yaitu berawal dari patroli cyber yang dilakukan oleh Anggota Subdit Jatah Nas Direkturat Bisa Serikat Kriminal Umum. Kemudian ditemukan website yang diduga menyelenggarakan perjudian online. 24 orang tersangka dan menetapkan 4 orang sebagai DPO. Ada pun peran masing-masing tersangka dan DPO dapat dibagi dalam beberapa klaster. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.